Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita bersyukur kita berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi Di hari yang baru, di hari yang diberikan Tuhan ini Mari kita tetap semangat untuk menjalani hari-hari Yang Tuhan perkenankan untuk kita jalani Bapak Ibu Saudara saya ada di ruang dapur Karang Saru 14 Jadi Karang Saru 14 difasilitasi dengan dapur Sehingga kalau mau masak, mau membuat menu bisa dilakukan di sini Bapak Ibu Saudara tema kita hari ini panggilan untuk mencintai Tuhan melalui orang tua Mari kita berdoa Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita Karena kami senantiasa diberkati, kami senantiasa ditolong dan disertai Di hari yang baru ini kami juga percaya bahwa Tuhan menuntun langkah-langkah kami Berbicara lah kepada kami Tuhan karena kami siap untuk melakukannya Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Tema panggilan untuk mencintai Tuhan melalui orang tua Adalah bagian dari tema kebaktian minggu Yaitu mengasihi Tuhan sejak dini Yang bertujuan mengajak setiap orang percaya Memahami bahwa setiap warga gereja bertanggung jawab membimbing gerasi penerus gereja Untuk mengasihi Tuhan Yesus sedari kecil Serta memberikan perhatian khusus bagi perkembangan dan kemajuan mereka Dalam segala aspek melalui komisi anak Berkomitmen untuk menjadi abdi Tuhan yang peduli Dan terlibat secara nyata Dalam perkembangan dan kemajuan gerasi penerus gereja Sejari kecil Sehingga menjadi pribadi yang mencintai Tuhan Dan tangguh di tengah zamannya Kita akan membaca kitab ulangan pasal 6 Ayat 4 sampai 9 Saya akan membacakan ayat 5 saja Kitab ulangan pasal 6 ayat 5 demikian Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Berbahagia setiap kita yang membaca merenungkan Dan melakukan firmannya Haleluya Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Musa pun sudah melihat pentingnya pendidikan iman sejak dini Kepada anak-anak untuk mengasihi Tuhan Di ulangan pasal 6 ayat 4 ini Ia memulainya dengan prinsip utama Tuhan Allah bangsa Israel adalah Tuhan yang esat Hanya dia Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan bangsa Israel Satu-satunya Tuhan yang harus disembah Dan dikasih dengan segenap hati Sekenap jiwa dan segenap kekuatannya Ayat 5 Tuhan Yesus pun mengatakan bahwa mengasihi Allah adalah hukum yang paling terutama Matius pasal 22 ayat 37 Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Musa memerintahkan bangsa Israel Agar firman dan peraturan Tuhan harus diperhatikan Ayat 6 Diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak mereka Dan dibicarakan dalam segala kondisi Ayat 7 Serta selalu diikatkan pada tangan Dan menjadi lambang lidahi mereka Bahkan dituliskan pada pintu rumah dan pintu gerbang mereka Ayat 8 dan 9 Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Melihat hal ini Sudah seharusnya kita disadarkan Betapa pentingnya mengajar anak-anak mengasihi Tuhan sedini mungkin Mengapa harus sedini mungkin? Sebab menurut para ahli Sejak anak dilahirkan Kurang dari 5 tahun Merupakan usia emas Atau disebut golden age Dimana pada umur tersebut Otak anak tumbuh dan berkembang sangat cepat Sehingga membuat mereka akan mudah menyerap informasi Dan kemungkinan besar bertahan sampai masa remaja Bahkan dewasa Bapak ibu saudara Setiap harinya seorang anak bertumbuh dan belajar Mengenai apa yang harus ia lihat Pikirkan dan lakukan Semakin dewasa akan ada banyak pengaruh Yang diterimanya Oleh sebab itu Menjadi tanggung jawab kita Para orang tua Untuk mengenalkan Tuhan dan kasihnya Kepada mereka Sehingga menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan Berhatikanlah tanggung jawab orang tua Untuk mendidik anak Untuk mendidik anak Mengasihi Tuhannya Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik Supaya di usia muda mereka Mereka punya hati yang dicondongkan kepada Tuhan Mereka tidak membiarkan hidupnya Dipengaruhi oleh dunia Namun membuka hati Untuk dikasih dan dicintai oleh Tuhan Terima kasih Tuhan ini doa kami Di tengah zaman ini Kami menyerahkan anak-anak kami Terutama di komisi anak Terus dididik Diberkati dan dikasih oleh Tuhan Melalui para guru sekelah minggu Dan juga kami orang tua Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya Amin Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Selamat berkarya Dan menikmati kasih Tuhan hari ini Tetap sehat Tetap semangat Tuhan memberkati Terima kasih